Kok lu malah ketawa sih? Kamu ini biasanya baik, sabar. Tapi tadi kenapa kamu galak banget sih, Lena? Ya, bukan gitu. Ya, aku sebel aja gitu loh. Maksudnya dia tuh masih kecil, tapi dia tuh kadang tingkahnya tuh gak sopan. Apa maksudnya dia ngegigit aku? Coba. Terima cinta sesama aku. Nanti! Tunggu! Tanya Belinda itu ngeselin banget, om. Aku gak suka sama dia. Dia udah gak ternyata aku tuh sebenar barangku. Om, kok mau sih bertemu sama dia? Om juga pasti gak teratur-atur kan sama dia? Jangan mau, om. Nanti. Udah, udah, udah. Kamu jangan nalis lagi ya. Tante Elina itu sebenarnya orangnya baik. Gak ada maksud ngatur-ngatur. Dia cuma gak suka sama kamu keluar sekolah lebih awal. Hanya karena mau ketemu sama om. Tapi itu juga namanya ngatur-ngatur, om. Terlepas apapun itu, Tante Elina niatnya baik. Sekarang om tanya sama kamu. Apakah baik kamu keluar sekolah lebih awal? Enggak sih, om. Nah, kan? Jadi jangan pernah marah. Kalau ada orang yang bicara baik. Apalagi buat kebaikan kamu. Tapi Tante itu senapnya mau ngambil om dari aku. Om kan gak jadi bapak aku. Tadi dulu aku udah kehilangan bapak. Tante Elina. Tidak. 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 Kenapa kamu galak bang, sih, Lena? Ya, bukan gitu. Ya, aku sebel aja gitu loh. Maksudnya dia tuh masih kecil, tapi dia tuh kadang tingkahnya tuh gak sopan. Apa maksudnya dia ngegigit? Aku coba. Namanya juga anak-anak. Harusnya yang lebih dewasa kan lebih sabar. Yaudah, yuk. Ayo kita ke rumah papa. Lanjut. Aduh, Oma lagi. Ya iyalah. Kan sekarang jam pulang sekolah. Oke tuh. Nanti kamu coba enggak. Nanti bukan. Nanti. Nget, nget, nget. Loh, Ran. Lo dimana? Ini gue sama Ayu mau nyusul nih ke rumah lo. Lo udah ketemu sama Om Farhan. Ini, gue lagi di depan sekolah. Tadi Om Farhan selalu gue balik sekolah. Oh, yaudah kalau gitu kita ketemu di depan ya. Jangan, jangan. Ada oma gue. Makanya lo jangan keluar ya. Gue harus muncul dari dalam sekolah nih. Eh, pergi mana om Farhan? Hai, yaudah. Kita aduin aja ke Omannya Ranti. Yaudah, yuk. Kini ke depan aja. Oh, nanti kita kasih pelajaran buat Ranti. Aduin sama Omannya. Ayo, bro. Ayo. Benar-benar ya. Ini bocah-bocah paling datang. Gara-gara deh. Alah, terus gimana ini? Eh, lo lewat tembok belakang sekolah aja. Ya, itu kan tinggi banget. Udah lah, lo lewat sana aja. Biasanya juga anak-anak cowok lewatnya di situ kalau mau bolos. Yaudah, gue ke belakang sekolah dulu ya. Yaudah ya, bye. Terus gimana ini? Andrew, gue ngapar ke Om. Ayo, sekarang ke belakang. Lo tunggu Ranti di sana. Lo kejar tuh anak-anak semua. Oke, oke. Oke. Tunggu Ranti di sana. Wai! Buong lari ya. Buarapanda. Iya lo bikin mulai kaget aja sih Tuhan Kok bisa dong jatuh sih? Hah? Waduh kok ada meja disini? Wah jangan-jangan ini ada anak murid yang mau kabur nih Wah gawat ini Hei! 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 Selamat siang Oma Siang Oma hari ini Ranti bolos Oma Alesannya dia mah sakit Uh Oma padahal dia baik-baik aja tau Oma Bener Oma Pas dia tuh Tiap bolos Oma si Ranti Pas jam terakhir nih dia gak masuk Oma Iya Oma hari kita udah kasih tau kan Eh tapi dia gak mau dengerin Oma Ya terus? Sekarang nanti ada dimana? Ya gak tau Oma Ya gak tau Oma Gak tau sih Oh Oma Jangan percaya sama Oma Oma mereka tuh cuma ngadi-ngadi semuanya Hah? Oma 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 Bohongkan Bohongkan Bohong semuanya lo ngepulih Ayo tadi gue dengerin lu teleponan Ayo Eh apa? Lah kalo misalnya gue bolos gue gak mungkin ada disini sekarang Agen lu ngapain sih ngarang-ngarang cerita Orang dari mana? Tadi kan pas jam terakhir gak ada Ayo Hempelih zeggen Bersi gue.. ay bah jumpa Ya tihilern Bersi Ya tihilern Bersi 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 Terima kasih.